Rumah tangga Vivian dan Okan Cornelius memang sudah berakhir. Namun hubungan keduanya masih baik-baik saja dan komunikasi pun tetap berjalan dengan lancar demi kelancaran dalam mengurus anak sematawayangnya, Jaden. Hingga saat ini, Okan Cornelius masih bertahan dengan kesendiriannya, berbeda halnya dengan Vivian yang baru-baru ini terlihat semakin dekat dengan penyanyi bersuara emat Semi Simurangkir. Terlihat beberapa kali mereka berfoto bersama dan kebersamaan tersebut mereka abadikan dalam akun Instagram Semi Simurangkir. Gak ada jadian-jadian pas kalau ditanya sama orang, ngerayain jadian ya saya juga lupa kapan gitu. Pokoknya gak ada yang PDKT lah, semuanya bertemu pada saat yang tepat aja. Gak tahu sih nyambung aja ngobrolnya nyambung, terus nyaman aja, nyaman aja ketika sama dia tuh nyaman aja. Karena pada dasarnya yang membuat nyaman akan menjadi pilihan sih. Pilihan apa ya maksudnya? Kalau saya milih rumah nih, saya milih rumah gitu yang saya diami, even though itu di Pondok Indah atau di mana yang real estate, tapi kalau saya gak nyaman saya akan pergi dari situ. Sama aja gitu, maksudnya aku ngeliat dia pun, ya semua orang pasti punya masa lalu kan mbak. Jadi menurut aku juga apa yang ada di masa lalu dia biar jadi masa lalu ya dia. Yang aku lihat sekarang ya dia yang saat ini. Ketika dikonfirmasi kebenaran kabar ini, Okan Cornelius menyatakan hal tersebut sepenuhnya hak mantan istrinya Vivian. Dan apapun yang mereka lakukan, semata-mata hanya untuk Jaden. Gak tahu itu tanya sama orangnya. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia putuskan, itu adalah hak dia. Karena hak gue hanya untuk menjaga Jaden, membesarkan dia, memberikan prioritas utama kepada Jaden. Jadi selain dari itu, gue gak ada wawonang untuk berkomentar. Hanya dia. Gue gak mau terlalu membahas yang bukan wawonang gue. Karena itu dahak pribadi dia. Yang pasti apapun yang dia putuskan, mudah-mudahan membuat dia bahagia. Diakui olehnya, walaupun masih berkomunikasi satu sama lainnya, dia akan bertanya soal kisah asmaranya dengan Semi Simurangkir. Kalau ketemu atau kalau telepon, pasti mengenai Jaden. Di luar itu, mungkin itu bukan karena wawonang masing-masing, jadi tidak saling menanya atau tidak saling mengkomentar. Selain Vivian dan Semi, artis yang baru-baru ini tengah menjalani hubungan baru adalah Jono GBS dengan seorang gadis manis bernama Cice. Terlihat di akun Twitter Jono, yang selalu membagi kebersamaannya dengan wanita berkulit eksotis dan berambut ikal tersebut. Menurut sekali ya. Jadi, intinya kalau di hubungannya Semi Simurangkir dan juga Viviana itu adalah kenyamanan yang diutamakan. Bener, itu yang paling penting. Sementara kalau di hubungannya Feby Febiola dengan pepanya Petra Siombing, yang paling diutamakan adalah pengalaman. Lebih dewasa ya, tapi suka sama lovebirds-lovebirds gini. Senang, pokoknya kita ikut senang. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Semoga berbahagia dan semoga untuk Semi Simurangkir dan juga Vivian ini segera menyusul ke Pelamina. Amin. Tapi kalau menurut aku jangan buru-buru dulu. Ah, kan baru kemarin udahannya. Oh, iya bener juga. Ya, ya.